Selamat menikmati Selamat menikmati Kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa ini ditulis oleh Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang Yang tersebar di Pontus Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bithynia Jadi kalau kita lihat bahwa bagaimana pada masa itu Injil sudah mulai tersebar Kalau kita lihat di dalam petal kitab, maka daerah-daerah ini sekarang ini adalah negara Turki, tapi di bagian utara Dan bagaimana surat ini ditulis adalah untuk, yaitu supaya orang-orang percaya itu bisa taat kepada Yesus Kristus Nah ini kita lihat bahwa Petrus ini kan salah satu murid daripada kedua belas murid Tuhan Yesus Dan Petrus ini mempunyai satu pengalaman rohani yang luar biasa Bita mempunyai satu pengalaman rohani yang luar biasa Ya dia pernah berjalan di atas air Ya tidak ada seorang manusia pun yang pernah bisa berjalan di atas air Tapi Petrus pernah melakukan hal itu Ya oleh karena kasih Tuhan Yesus kepada dia Demikian juga, satu waktu ketika Tuhan Yesus bertanya, siapakah aku kepada murid-muridnya? Tidak Tuhan Yesus bertanya, siapa yang luar biasa? Di antara murid-murid ada yang menjawab, Yohanes Pembaptis Ada yang menjawab, Yohanes Pembaptis Ada yang menjawab, Elia Ada yang menjawab, salah seorang Nabi yang bangkit Tapi apa yang Petrus katakan kepada Tuhan Yesus? Bita, bagaimana menjawab Tuhan Yesus? Engkau lah Mesias anak Allah yang hidup Jadi, Petrus mengenal bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah Dan di akhir-akhir ya, sebelum Tuhan Yesus disalibkan Tuhan Yesus juga mengatakan kepada Hai Petrus, batu karang Di atas batu karang ini, ya aku akan menjerikan jemaat Dan pada hari Pentecostal ya, ketika Rauh Kudus dicurahkan Petrus berkotba tiga ribu orang di Baptis Jadi, pengalaman rohani Petrus ini kita lihat sungguh luar biasa Bita, ada yang tersebut berkotba tiga ribu orang di Baptis Dan tentu pengenalan dia akan Tuhan sangat demikian dalam Nah, oleh karena itu di dalam suratnya ini kita lihat dia menuliskan Tiga hal yang demikian penting untuk jemaat Nah, hari ini tentu kita juga mau mengerti makna daripada surat Petrus ini Mengenai tiga hal ini yaitu pengharapan, iman dan kasih Kita lihat yang pertama mengenai pengharapan Kita baca kembali di dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4 Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan Empat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa Yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu Yang tersimpan di surga bagi kamu Dikatakan bahwa di ayat 3 ya Bahwa adalah satu rahmat yang besar yang Tuhan berikan kepada kita Yaitu dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati Sejak manusia jatuh ke dalam dosa Maka manusia itu telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah Ya, kita mengatakan bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah Oleh karena itu, upahnya adalah maut Tetapi, kasih Allah adalah hidup tekal di dalam Yesus Kristus Nah, melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib Ya, maka kita yang dulu sebagai orang yang berdosa Maka kita dibaptis, percaya dibaptis Maka kita dibangkitkan kembali Ya, kita yang dahulu berdosa Maka semua dosa-dosa kita Manusia lama kita, ketika kita dibaptiskan Maka dia ikut dikubur mati bersama Tuhan Yesus di salibkan Dan melalui kebangkitan Tuhan Yesus Maka kita pun menjadi manusia yang baru Kita bisa sama-sama lihat di dalam kitab Roma pasal 6 Di dalam kitab Roma pasal 6, ayat yang ketiga sampai dengan yang keenam Roma pasal 6, ayat 3 sampai dengan yang keenam Roma pasal 6, ayat 3 sampai dengan yang keenam Ayat 3 Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Telah dibaptis dalam kematiannya 4, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia Oleh baptisan dalam kematian Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan Dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapak Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru 5, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalipkan Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya Agar kita jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa Nah, di dalam kitab Roma pasal 6, ayat 3 sampai dengan 6 ini Memberitahukan bahwa ketika kita dibaptis Maka dosa-dosa kita pun telah dikubur Bersama dengan kematian Tuhan Dan kita menjadi manusia yang baru Di mana dosa-dosa yang lama telah dihapuskan di dalam baptisan Inilah kelahiran kembali Yang dituliskan di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 Oleh karena kasih karunia Allah Maka kita dapat dilahirkan kembali Dulu kita adalah manusia yang berdosa Bagian kita adalah maut Tetapi kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita Kita lihat di dalam kitab Ephesus ayat 2 Ayat 3 sampai dengan yang ke-6 Ephesus pasal 2 ayat 3 sampai dengan 6 Ayat 3 Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging Dan meneruti kendak daging Dan pikiran kami yang jahat Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai Sama seperti mereka yang lain Ayat yang ke-4 Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat Oleh karena kasihnya yang besar Yang dilimpahkannya kepada kita Ayat 5 Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita Oleh kasih karunia kamu diselamatkan Enam Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga Dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga Inilah yang hari ini kita bersyukur mendapatkan kasih karunia Tuhan yang demikian Jadi dahulu yang seharusnya kita tidak mempunyai hak demikian Tetapi kasih karunia Tuhan lah yang memberikan kepada kita Pengharapan ini Nah kalau kita lihat kembali di dalam 1 Petrus pasal 1 Ayat yang ketiga dikatakan bahwa Allah telah memberikan kasih karunia kepada kita dengan melahirkan kembali kepada suatu hidup yang penuh pengharapan Jadi ini yang patut kita ketahui keadaan kita hari ini Jadi kita hari ini berbeda dengan dahulu Hari ini kita sudah dilahirkan kembali Dengan ada diberikan satu pengharapan dari oleh Tuhan Hidup kita hari ini hidup yang penuh dengan pengharapan Harapan akan hal apa? Di ayat 4 dikatakan menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa Tidak dapat cemara Tidak dapat layu Tersimpan di surga bagi kamu Jadi ini adalah satu kehidupan yang kekal Bahagia atau tidak kita hari ini Harusnya setelah kita menyadari Kita terus mengetahui akan hal ini Kita simpan terus di dalam hati kita Kita sangat bahagia Karena ada suatu pengharapan yang kita nantikan di dalam kehidupan kita Yaitu kehidupan yang kekal Nah oleh karena itu Rasul Petrus menuliskan hal ini Pengharapan ini harus diketahui oleh orang-orang yang percaya Sehingga tidak ada hal yang lebih besar lagi Daripada pengharapan ini Ya oleh karena itu Tuhan Yesus pun pernah memberitahukan kepada murid-muridnya Di dalam kitab Yohannes pasal 14 Ayat 1 dan 2 Yohannes 14 ayat 1 dan 2 Ayat 1 Janganlah gelisah hatimu Percayalah kepada Allah Percayalah juga kepada aku Dua Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal Jika tidak demikian Tentu aku mengatakannya kepadamu Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu Jadi Tuhan Yesus pun sudah memberitahukan hal ini kepada murid-muridnya Yaitu dia menyediakan tempat bagi kita Dia mendahului murid-muridnya untuk menyediakan tempat bagi kita Jadi ini adalah satu kebenaran Tuhan Yesus sudah memberitahukan Ya oleh karena itu Rasul-rasul melalui roh kudus juga sudah mendapatkan ilham dari roh kudus Bahwa kita memiliki satu pengharapan Nah oleh karena itu hari ini harusnya kita berbahagia Hari ini kita banyak mengalami hal-hal yang mungkin tidak baik Terakhir ini kita mengalami yang dikatakan masa pandemi Seluruh dunia mengalaminya Dan kita di tempat ini kita sudah mengalami ada kira-kira delapan bulan Di sini kita berbahagia 8 bulan Kita hidup tidak lagi seperti dulu biasanya Kita bekerja juga tidak sama dengan dulu biasanya Ibadah juga demikian Jadi banyak kesusahan banyak kesulitan yang telah kita alami Ya mungkin juga ada ketakutan dan kekhawatiran yang kita alami dalam diri kita Tapi hari ini kita mendapatkan firman Tuhan Marilah ya kita mengetahui pengharapan yang akan kita dapatkan Ya biarlah ini memberi kekuatan dan penghiburan ya kepada diri kita Jadi apapun yang kita alami kita tidak usah lagi khawatir dan takut Kita tidak usah lagi gelisah Kita jalani saja Dan kita jalani kehidupan kita ini karena kita tahu ini bukan yang tujuan akhir dari kehidupan kita Tapi kita punya satu pengharapan Ya oleh karena itu kalau kita lihat Tasur Paulus pun juga mengatakan di dalam kitab 2 Quarintus pasal 5 ayat yang pertama Situ Paulus juga pernah berkata Dua Quarintus pasal yang pertama Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita Suatu tempat kediaman yang tekal Yang tidak dibuat oleh tangan manusia Puji Tuhan ya bagaimana firman Tuhan yang kita telah baca ini sangat menyegarkan ya Tuhu dan jiwa kita Bagaimana pengharapan ini harus kita terus pegang di dalam kehidupan kita Ya sehingga hari ini yang terjadi apapun ya maka kita akan tetap berbahagia Ya jadi ini adalah bagian yang penting yang perlu kita ketahui Karena tujuan hidup kita bukan di dunia ini Nah setelah kita tahu akad pengharapan ini artinya kita harus menantikan akan hal ini Ya sama seperti kita pernah membaca yaitu mengenai perumpamaan lima gadis yang pintar dan lima gadis yang bodoh Bagaimana lima gadis yang bijaksana dan lima gadis yang bodoh Bagaimana lima gadis yang bijaksana ini menantikan Tuhan Dalam menantikan ini ya lima gadis ini mempersiapkan ya suatu di dalam penantiannya Yaitu minyak Tetapi lima gadis yang bodoh tidak mempersiapkan dalam penantiannya Sehingga ada satu waktu dia lima gadis yang bodoh ini ketakutan kebingungan Karena pesediaan minyaknya sudah mendekati habis Nah sehingga akhirnya dia harus tertinggal Nah hari ini kita juga pengharapan ini tentu harus kita menantikannya Dengan mempersiapkan diri kita Itu apa yang kita harus siapkan disini Inilah yang kedua Yaitu iman Nah oleh karena itu kita lanjutkan kita baca di dalam ayat yang kelima sampai dengan yang ketujuh Di dalam satu Petrus ayat pasal satu ayat lima sampai dengan yang ketujuh Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah Karena imanmu Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya Dari pada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya Nah jadi apa yang diperlukan Yaitu iman yang dimurnikan Dengan iman yang sudah teruji yang dimurnikan Maka dikatakan bahwa nanti pada saatnya Yesus menyatakan dirinya Maka kamu memperoleh puji-pujian kemuliaan dan kehormatan Jadi di dalam penantian ini kita harus menjaga iman kita Jadi di dalam penantian ini kita harus menjaga iman kita Bukan hanya dijaga tetapi harus dimurnikan Dengan apa? Dengan ujian dan pencobaan Jadi artinya pasti di dalam kehidupan kita yang sekarang ini tidak mungkin berjalan lurus Maksudnya tidak ada lonjakan-lonjakan tidak mungkin Kalau demikian malah berbahaya artinya Kalau demikian malah berbahaya artinya Pasti ada ujian dan cobaan Untuk memurnikan iman kita Maksudnya memperoleh Ya oleh karena itu kalau kita lihat di dalam Alkitab Bagaimana tokoh-tokoh di dalam Alkitab Walaupun dia sudah salah Tapi tetap diuji Kita lihat beberapa contoh Ayub Ayub itu orang yang salah Takut akan Tuhan Dan dia tentu kita lihat bahwa dia mempunyai iman kepada Tuhan Dia mempunyai iman Dia mempunyai Tapi tidak seterusnya demikian Tapi tidak seterusnya demikian Maka mungkin ujiannya sangat berat Maka mungkin ujiannya sangat berat Sengsaranya luar biasa Dari memiliki sesuatu sampai tidak ada sesuatu Bahkan dia harus menderita tubuhnya dengan sakit-penyakit yang sangat menderita sangat berat Jadi ini adalah pemurnian Sampai istrinya saja tidak tahan melihatnya Tapi Ayub harus melewati pemurnian ini Memang tidak mudah Kalau kita baca kitab Ayub tidak mudah Pergolakan-pergolakan di dalam diri Ayub timbul Mengapa saya orang yang salah takut akan Tuhan Tapi ini terjadi pada diri saya Awalnya dia timbul pegolakan-pegolakan dalam dirinya Tapi pada akhirnya dia menyadari kekuasaan Allah Dia langsung tunduk kepada Allah Dia menerima apa yang Allah kendaki pada dirinya Nah oleh karena itu kalau kita lihat pada akhirnya di dalam kitab Ayub Kita sama-sama baca Ayub 42 Ayat 5 dan ayat 6 Ayub 42 ayat 5 dan 6 Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu Nah setelah dia melihat kekuasaan Tuhan Dia mengakuinya Dia menyadarinya Bahwa Allah yang sebagai pencipta alam semesta Maka dia makin melihat kekuasaan Allah itu Dia makin melihat Allah Dia makin melihat Allah Nah oleh karena itu dikatakan sekarang mataku memandang engkau Dia dikatakan aku mencabut perkataanku dan aku menyesal Ya duduk dalam debu dan abu Dia merendahkan diri di hadapan Allah Dia lulus Dia lulus Kadaan Ayub dipulihkan Jadi iman itu dimuernihkan Sampai kita mengenal Allah itu Sampai kita merasakan Allah itu di dalam diri kita Jadi pemurnian iman itu akan terus berjalan kepada kita Kalau kita lihat lagi satu contoh lagi Tiga kawan Daniel Tiga kawan Daniel ini kan dibawa dari Apa namanya Dari Mampu dia sebagai tawanan Tapi di Babel itu Dia itu adalah Ya termasuk Pembesar juga Ya Kalau kita baca Daniel pasal 1 Ya kita lihat bagaimana semua tawanan yang dibawa itu bukan tawanan biasa Itu orang muda orang yang gagah ya makanya dibawa bukan untuk dipenjara tapi untuk diperjakan pada kerajaan Babel Dan mereka juga mendapatkan kehidupan yang mulia juga ya Jadi boleh dikata hidupnya itu baik Dan itu kan berjalan di dalam kerajaan Babel Tapi ada satu waktu imannya diuji Jadi bukan perjalanannya terus lost begitu terus gitu ya Ada satu waktu diuji Yaitu perapian yang menyala-nyala Nah bagaimana ketika kawan Daniel ini mereka udah hidup dengan enak gitu ya Tiba-tiba harus berawan perintah raja Tentu dia tahu konsekuensinya Dan itu 3位朋友 Yau如何呢 Taman Yau weifan Yau weifan Yau weifan Yau weifan Saat itu kan dimasukkan ke dalam dapur api Tansi Bawa Taman Yau weifan Ini adalah pilihan Ini adalah pilihan Kalau kita Hari ini diberikan pilihan itu Bisa gak kita sebagai seperti 3 kawan Daniel Hari ini kita sudah hidup Ya mungkin ya sudah hidup cukup lah Lalu terjadi seperti pencobaan 3 kawan Daniel Tiga kawan Daniel ini disuruh memilih ya mau menyembah patung atau tidak menyembah patung Kalau menyembah patung ya akan mendapatkan kehidupan yang baik terus ya Tapi kalau tidak menyembah patung Pilihannya adalah kematian dapur api Kalau kita hari ini dihadapkan seperti itu Pilih yang mana Kalau kita hari ini dihadapkan seperti itu Pilih yang mana Kita coba baca ya Kita coba baca ya Kita coba baca ya Kita sama-sama buka di dalam kitab Daniel Pasal 3 ayat 16-17 Daniel pasal 3 ayat 16-17 Lalu Sadrak Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukad Nesara Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuhanku dalam hal ini Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami Maka ia melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu Dan dari dalam tanganmu ya Raja Tambahin ya ayat 18 Tetapi seandainya tidak Hendaklah Tuhanku mengetahui ya Raja Bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuhanku Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhanku dirikan itu Jadi inilah yang dipilih oleh tiga kawan Daniel Kenapa tiga kawan Daniel ini memilih hal ini Karena dia mempunyai iman Karena dia mempunyai iman Dia tahu tidak boleh menyembah patung Hanya boleh menyembah kepada Allah Ini adalah iman Ini adalah hal ini Ini adalah hal ini Belum john makin di uji dengan api, makin, ya kalau emas di uji dengan api, dia makin bagus ya. Nah jadi inilah yang harus kita mengerti di dalam kehidupan kita. Bahwa hari ini kita dalam penantian. Menantikan pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi di dalam penantian itu adanya pemurnian iman. Kita akan mengalaminya. Nah oleh karena itu ya, kita harus makin mengenal kepada Tuhan kita. Sehingga kita bisa terus dimurnikan. Terus dimurnikan. Sama seperti Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, ada rumah yang didirikan di atas batu, dan rumah didirikan di atas pasir. Ketika datang badai melanda. Maka rumah yang didirikan di atas batu yang berdiri tegak. Itulah kendah Tuhan kepada diri kita. Kita harus memiliki iman yang berakar di atas batu kuat dan kokoh. Kita lihat di dalam kitab Yaakobus. Pasal 1, ayat 2 sampai dengan 4. Yaakobus pasal 1, ayat 2 sampai dengan 4. Yaakobus pasal 2, ayat 2 sampai dengan 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi ketika pencobaan itu datang, ujian itu datang kepada diri kita. Itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan itu setelah memperoleh buah yang matang itu membuat kita menjadi sempurna. Jadi Allah mengendaki kita itu sempurna. Nah oleh karena itu ya, kita harus menerima pemurnian iman ini. Jadi kalau kita mendapatkan pencobaan, jangan kita mengeluh. Kenapa Tuhan kok pencobaan ini datang untuk saya? Karena harus demikian supaya iman kita menjadi murni. Ya, jadi kita harus mengerti akan hal ini. Ya, malah jangan kita bersungut-sungut gitu ya. Jadi kita harus mengerti kendak daripada firman Tuhan. Kita kembali, kita lihat dalam satu Petrus. Nah yang ketiga adalah kasih. Kita baca ayat yang kedelapan. Satu Petrus pasal satu ayat yang kedelapan. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira. Karena suka cita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Yang ketiga adalah kasih. Di sini, Satu Petrus menginginkan jemaat yang mengasihi Allah. Walaupun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Inilah yang dikendaki Tuhan kepada jemaatnya. Yaitu mengasihi Tuhan. Ya, jadi harus setelah kita dimurnikan iman kita, kita harus mengasihi Tuhan. Bagaimana kita mengasihi Allah? Ya, kita lihat bahwa dalam kitab Markus ya, pasal 12 ayat 30. Markus pasal 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, beginilah mengasihi Allah. Kita lihat perjalanan umat Israel. Ya, dengan segenap hati kita. Ya, dengan segenap hati kita. Allah menjanjikan kepada umat Israel membawa kuah dari Mesir untuk menuju tanah perjanjian. Yaitu tanah perjanjian. Yaitu tanah perjanjian. Apakah mereka dapat sampai? Yang keluar dari Mesir tidak sampai hanya Yosua dan Kaleb yang masuk ke tanah kenaan. Sisa yang masuk adalah yang lahir di Padangguru. Yang dibawa dari Mesir, berapa banyak yang tidak masuk tanah kenaan. Pada hal itu adalah tanah yang dijanjikan. Tuhan memberikan pengharapan. Tapi mereka tidak dapat menerima pengharapan daripada Tuhan. Mereka harus gugur di Padangguru. Karena mereka tidak mengasihi Allah dengan segenap hati. Tidak dengan segenap jiwa mereka. Mereka sudah melihat kekuasaan Allah. Tapi mereka melupakan semua itu ketika mereka mendapatkan bencana atau cobaan. Tetap kekuasaan Allah. Mereka sudah melihat kekuasaan Allah. Mereka sudah melihat kekuasaan Allah. Oleh karena itu kalau kita lihat di dalam kitab ulangan pasal 5. Kitab ulangan pasal 5 ayat 32-33. Kita mulai. Sampai 33-33. Tetapi engkau berdirilah di sini bersama-sama dengan aku. Maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah. Yaitu ketetapan dan peraturan yang harus kau ajarkan kepada mereka. Supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. 32. Maka lakukanlah semua itu dengan setia. Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. 33. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah kamu jalani supaya kamu hidup dan baik keadaanmu. Serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Jadi inilah perintah Allah. Mereka tidak mentah hatinya. Karena mereka tidak mengasih Allah dengan segenap hati mereka. Jadi kita lihat bagaimana kita mengasih Allah. Yaitu menjalankan perintah Tuhan. Seperti dalam kitab Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya dia lah yang mengasih aku. Dan barang siapa mengasih aku ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasih dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi Tuhan Yesus katakan barang siapa memegang perintah Allah dan melakukannya dia lah yang mengasih Allah. Jadi inilah yang Allah kehendaki di dalam diri kita. Yaitu menjalankan perintah Tuhan. Kita lihat satu ayat dalam kitab Kolose pasal 2. Ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Hendaklah itu, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah jadi kita harus beriman berakar. Kita harus memiliki kepadamu. Dan kita dibangun di atas Tuhan Yesus. Jadi hari ini kita telah sama-sama melihat di dalam 1 Petrus. Pasal 1 ayat 3-8 tadi mengenai pengharapan iman dan kasih. Jadi tiga hal inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita hari ini. Yaitu kita memegang pengharapan Tuhan. Kita tahu satu waktu kita akan masuk dalam keajaran surga hidup yang kekal. Oleh karena itu kita harus jaga iman kita. Jadi kita harus menerima ujian dan cobaan. Kita siap dimurnikan iman kita. Kita harus menerima ujian dan cobaan. Karena itu akan susah di dalam hidup kita. Tapi kita siap. Karena hal itulah yang akan memurnikan iman kita. Dan yang ketiga kita tetap setia taat dan berpegang pada perintah Tuhan. Terutama adalah kita harus mengenai kebenaran firman Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus datang. Ze Tau Juz Lai Te Ritze. Ya, Amin. Ya, Amin. Kayanya firman Tuhan dapat berguna bagi kita dan memuliakan Nama Tuhan. Dan jenis. Jika Tuhan not. Atau J Caucasian, Jika Tuhan. Kita sama-sama. Terima kasih. Terima kasih.